Loh bali waineng Wonokit Bali waineng Wonokit Bali waineng Wonokit Hari ini Jika melihat Enjoy It Loh bali waineng给 Clys Are you feeling anyitet? Sah show your我也 dado? PorЧто? Are you every day�� wannabelle? Do nak Eunokan FMenceKK Do not work Are you hungry once you are real? Asment Ini sekolahnya gimana? MI? 75. Kelas berapa? Kelas satu. Kamu keluar satu. Kamu salim gak? Salim. Kripek bunga pisang. Kamu tahu bunga pisang? Bunga pisang itu otong. Tidak, ini otong. Ini dendengnya Pak. Makan ibu makan, makan. Gratis, gratis. Nah yang ini menarik lagi. Ini juga jantung pisang dari Mbah Turetno. Wono diri. Non-MSG. Kamu tahu kira-kira apa bentuknya? Ternyata ini adalah angel diambil. Bentuknya hitam, rodel serem. Dan ini ternyata dendeng ontong. Namanya siapa? Saya namanya Novi. Mbak Novi. Ya dari Mamu Maghrup. Ini. Apa itu ini? Mamu. Mamu Maghrup. Apa itu? Itu nama brand saya. Oh Mamu Maghrup. Jadi produk dari Mamu Maghrup itu apa aja? Produknya banyak sekali Pak. Tapi kita punya ciri khas itu. Kuliner sehat, enak, dan unik. Jadi kita mengemas bahan baku dari alam semuanya. Kuliner. Apa mau? Kuliner sehat, enak, unik. Bahannya dari? Dari alam. Dari alam. Batu. Gitu? Lemah. Padahas. Ternyata bahannya menarik. Iya. Bahannya itu biasanya yang dianggap orang itu udah gak kepake gitu loh. Yang dianggap orang gak kepake. Ternyata sama beliau panggilannya siapa? Gampak noti ini diolah menjadi sesuatu yang. Iya. Ini depoknya Pak. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Kripek bunga pisang. Ada original rasanya. Ada balado, ada barbeque. Ya. Dan ini bentuknya. Oke ya Pak kita ya. Buat anak-anak yang gak mau. Nah ini bisa menggantikan makanan-makanan instan yang biasanya banyak MSG itu. Ini menarik lagi. Dendeng pisang dari Mbak Turatna Wonogiri. Ini dendengnya jantung pisang. Kalau saya waktu kecil jendengi ontong. Terus kemudian. Ini apa Mbak? Itu tegok. Tugok. 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 Ini tegok. Mungkin sebentar lagi akan ada olahan makanan. Janggge. 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 Jagung. Janggge. Jagung. Janggge. Janggge. Gedang kayak loh. Paling ngisor kayak. Bonggol. Bonggol. Bisa juga. Bisa juga atau itu. Ini ternyata ini ada yang kreatif-kreatif. Udah ini udah dipamerkan sampai Semarang. Ini bentuk-bentuk yang dibuat oleh Mbak Novi. Dan sekarang ini saya di Batu Retno. Apa Mas? Kita Gawa. Apa ini? Kita Gawa pesona Bali Pak. Oh. Kita Gawa. Kita Gawa ini apa? Kita Bawa Pak. Kita Gawa. Kita Gawanya di Gowo. Dan kita Gawa itu malah nuansanya Mbak Yumasan. Bali Pak. Eh sorry. Ya orang Gawa kok. Gawanya Gawa kok. Gawanya Gawa kok. Ternyata sama Gawa tadi Gawa. Jepangnya juga ada Pak. Jepangnya juga ada Pak. Ya orang tadi kita ngomong. Mbak Jepangnya gak apa-apa. Gitu. Ini kita Gawa tapi kreatif. I love. Kita Gawa pesona Bali di Wonogiri. Ada kamu Bali? Di Wonogiri ada Kampung Bali. Kalau istilah saya? Bali waineng Wonogiri. Bali waineng Wonogiri. Bali waineng Wonogiri. Kok ini? Nah ini ada terus ada. Conap apa kokonap? Kokonap. Kokonap. Kokonap bubuk kopi asli. Ini Robusta. Oh pagar alam. Tadi itu enggak pagarnya alam. Pagar alam itu kadang-kadang ada pagarnya kadang-kadang enggak. Ini produk dari sini. Jadi tempat wisata yang dibuat oleh Mas Parno. Beliau asli mana? Asli gimana? Asli dari sini. Menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang setelah saya cek. Dia bukan sedang mendidikan kerajaan. Dia belum punya istana. Istana Parnaraya. Istana Parnaraya. Istana Parnaraya. Parnaraya itu artinya apa? Parnaraya. Parnaraya. Parnaraya membuat badik. Mengasuh Manula. Jadi kerja sosialnya luar biasa. Ini sukses. Menciptakan lapar kerja. Menciptakan lapar kerja. Termasuk ini Pak. Terus balik desa. Balik nang desa. Terus kemudian ini dibangun dikembangkan. Istananya untuk siapa? Dik cat sepuluh Pak Ganjar. Enak enak. Ini sertifikannya kayak aku. Istana Rakyat dan Pak Ganjar kan? Untuk Pak Ganjar. Jadi itu yang ada disini. Sehingga kita boleh ke Bali. Tapi kamu tau, bahaliwi ng Wonoki